Intro Gelendang naturalisasi milik Persib Bandung, Mark Locke sedang dalam keadaan tidak baik dan baru-baru ini tengah marah-marah di media sosial. Hal itu disebabkan karena Mark Locke hampir dipastikan gagal bertemu dengan keluarga kecilnya, yaitu sang anak dan istri. Hal tersebut tampak pada postingan stastory Instagram cerita Mark Locke yang diunggah pada Senin 4 Oktober 2021. Pada postingan tersebut, Mark Locke menuliskan dalam bahasa Inggris dan menjelaskan bahwa keluarga kecilnya tidak bisa ke Indonesia karena sang anak yang baru berusia 4 bulan tidak memiliki surat PCR. Alhasil, keluarga kecil Mark Locke ditolak oleh maskapai penerbangan yang mereka gunakan. Saat itu, posisi mereka sedang berada di Istanbul, Turki dan akan terbang ke Indonesia. Mereka menolak istri dan putriku yang baru berusia 4 bulan untuk masuk ke pesawat dengan rute penerbangan dari Istanbul, Turki ke Indonesia. Karena gadis kecilku tidak memiliki hasil tes PCR. Apakah kau yakin? Tolonglah. Tulis Mark Locke pada unggahan stastory-nya. Postingan tersebut turut direspon oleh satu di antara rekan Mark Locke di Instagram dengan nama akun Edjo Simon. Senada dengan Mark Locke, ia turut protes dan kurang setuju jika anak kecil harus mengikuti tes PCR. Sebagai bentuk dukungan, tidak lupa rekannya tersebut mengaitkan postingannya itu dengan akun Instagram milik Mark Locke dan istrinya. Untuk kamu semua yang adalah begiat ilmu pengetahuan, saya punya tebakan. Mengapa anak kecil usia 4 bulan harus melakukan PCR? Tulis seorang rekannya tersebut. Mark Locke tampaknya harus berlapang dada jika usahanya untuk membawa keluarga kecilnya ke Indonesia harus gagal. Mengingat beberapa peraturan di berbagai negara cukup ketat selama pandemi COVID-19, terutama soal batasan usia penumpang. Pernah curhat karena tak dipanggil Timnas Indonesia. Selain karena tidak bisa bertemu keluarga, Mark Locke pernah curhat karena tidak dipanggil ke Timnas Senior Indonesia. Curhatan itu tampak pada postingan stat story Instagram cerita Mark Locke yang diunggah beberapa waktu lalu, tepatnya pada Jumat 17 September 2021 kemarin. Ketidak ikut sertaan Mark Locke yang ternyata menjadi pertanyaan bagi para warganet, khususnya para fans fanatik PRC Bandung Popoto. Warganet tampaknya menilai bahwa hal tersebut adalah mustahil. Mengingat penopilannya saat membela PSM Akasar, Persi C. Jakarta dan PRC Bandung terbilang apik. Untuk menjawab pertanyaan dan rasa penasaran dari Popoto, Mark Locke segera memberikan jawabannya. Alasan Mark Locke tidak dipanggil Timnas Senior Indonesia bukan karena penampilannya. Berdasarkan curhatan Mark Locke di stat story-nya, alasan mengapa mantan pemain ayah Amsterdam tersebut tidak dipanggil Timnas adalah karena permasalahan administrasi. Mark Locke berharap semoga segala hal yang berbau administrasi tentang dirinya di Timnas Indonesia bisa terselesaikan dengan segera. Pemain berusia 28 tahun itu pun tidak akan menyerah dan berharap bisa dipanggil Timnas Indonesia di lain waktu. Terlebih, ia akan berjuang untuk membantu Indonesia meraih trofi berkengsi di acang resmi internasional. Berikut ini isi curhatan Mark Locke di stat story-nya. Halo semua, keinginan terbesar saya untuk membela Timnas Indonesia dan membantu negara memenangkan trofi pada tahun ini sementara harus tertunda. Tulis Mark Locke dikutip dari akun Instagram at Mark Locke pada Jumat 17 September 2021. Masih ada hal yang sifatnya administratif, belum terselesaikan dan membuat saya masih belum bisa bermain untuk Indonesia. Namun, menyerah tidak ada di kamus hidup saya. Saya akan terus memberikan dan menunjukkan yang terbaik dari diri saya. Sambil berharap permasalahan selesai dan semoga saya bisa membela Indonesia secepatnya. Saya selalu ingin menunjukkan yang terbaik untuk fans dan negara yang saya cinta ini. Tutur Mark Locke mengakhiri. Terima kasih telah menonton!